Satgas Pangan Provinsi Jambi minggu pagi melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional Ansuduo untuk mengecek harga kebutuhan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Sedat WP Lasung Sekta Provinsi Jambi, M. Dianto. Saat berdialog dengan tim Satgas Pangan, sejumlah pedagang menyampaikan keluhan terkait masih tingginya harga daging ayam. Dimana harga daging ayam masih di kisaran 50 ribu rupiah per kilogram. M. Dianto menjelaskan sebelumnya sudah dilakukan peninjauan ke beberapa kandang ayam di Kota Jambi untuk memastikan ketersediaan daging ayam selama bulan puasa dan hari raya Idul Fitri nanti. Setelah ditelusuri, disampaikan bahwa persiapan menjelang puasa hingga Idul Fitri nanti kebutuhan stok ayam mencukupi. Terkait naiknya harga daging ayam, M. Dianto mengatakan bahwa harga dari perusahaan ke agen tidak ada kenaikan. Akan tetapi kenaikan berada di antara broker kemeja penjual dengan kenaikan harga yang cukup tinggi bisa lebih dari 10 ribu rupiah. Pedagang mengambil di broker 32 ribu rupiah dan dijual sampai dengan harga 45 ribu rupiah sampai 46 ribu rupiah per kilonya. Semua inilah nanti beberapa OPD terkait dengan pemerintah kota mungkin bisa menjembatani antara penyalur atau agen yang ada di Angsodwo ini dengan pedagang di meja-meja. Kenapa harga ini terlalu tinggi? Jatuh Terakas, Jambi TV